Intro Assalamualaikum sahabat Arsip Apa kabar? Senang sekali saya Eka Kembali berjumpa dengan sahabat Arsip Dalam wisata kearsipan Untuk edisi Ramadan kali ini Seperti hari ini saya sudah berada Di kota Lok Semawet Tepatnya saya berada langsung Di belakang Masjid Islamic Center kota Lok Semawet Yang merupakan sarana Ibadah terbesar di kota Lok Semawet Jadi hampir seluruh Masyarakat kota Lok Semawet dan sekitarnya itu Melakukan aktivitas keagamaan Di sini, nah seperti apa Sejarah pembangunan Islamic Center kota Lok Semawet Dan aktivitas apa saja Yang dilakukan di sini, kita sama-sama Cari tahu hari ini, kita akan Langsung masuk ke dalam main-main melihat Seperti apa pembangunan dari Masjid yang satu ini juga, ayo ke saya Kota Lok Semawet Kota Lok Semawet Kota Petrodolar ini Selain dikenal dengan kekayaan gas alam yang melimpah Juga dikenal dengan perkembangan ajaran agama Islam Yang telah muncul sejak berabad-abad lamanya Dan tetap eksis sampai sekarang Di kota inilah penyebaran agama Islam dimulai di Indonesia Dimana pada abad ke-7 Pedagang-pedagang Persia Masuk melalui jalur pelabuhan Dan mulai menyebarkan agama Islam Karena alasan inilah Dibangunlah sebuah sarana kegiatan keagamaan Di pusat kota yang dikenal dengan Islamic Center Lok Semawet Selain itu Kehadirannya menjadi pelipur lara Bagi rakyat Lok Semawet Saat bencana gempa dan tsunami Yang melanda wilayah tersebut Pada 26 Desember 2004 silap Nah sahabat arsip kita bisa melihat ya Ukiran-ukiran yang memang ada di berbagai bagian dari masjid ini Seperti di situ di atas-atas itu adalah ukiran nama Allah Di depan ada ukiran nama Nabi Muhammad Dan ini juga menjadi ciri khas juga dari Islamic Center ini Dan membuat masjid ini Ataupun Islamic Center ini itu menjadi lebih megah lagi Jadi memang benar-benar ini menjadi tempat Untuk masyarakat kota Lok Semawet Melaksanakan berbagai kegiatan islami Pembangunan Islamic Center Lok Semawet Tidak lepas dengan sejarah kejayaan Kerajaan Samudra Pasai Yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia Pada masanya Kerajaan ini banyak kedatangan tamu dari Timur Tengah Yang secara tidak langsung membuat tatanan kerajaan Mengikuti gaya Timur Tengah Hal ini menjadi rujukan Sehingga arsitektur Islamic Center Terlihat bergaya ke timuran Nah sahabat arsip Sekarang sedang ada aktivitas belajar Jadi kita agak sedikit kalem di sini Kita sudah berada di dalam masjidnya nih sahabat arsip Nah jadi masjid ini itu sudah dibangun Sejak tahun 2001 Tapi hingga sekarang Ini untuk bagian dalamnya kita bisa lihat Masih belum selesai Namun di bagian luar memang hampir 100% selesai Makanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang ingin berkumpul kemarin Namun walaupun belum selesai Aktivitas-aktivitas keagamaan Seperti tadi mahasiswa-siswa ya Siswa-siswa sekolah di sini Itu sudah dilakukan di masjid ini Nah sahabat arsip Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu Anggota majelis surah Beliau merupakan juga remaja masjid di sini Yang pastinya lebih tahu nih mengenai Sejarah pembangunan masjid ini Langsung saja Dengan Bapak Nasruddin Nasruddin ya Baik perkenalkan dulu Nama saya Nasruddin SA Saya salah satu anggota menjadi surah Remaja Masjid Agung Islamic Center Kota Luk Semawe Yang dimulai remaja itu Dari pertama peresmian masjid Di tahun 2010 2010 Iya Nah Pak Nasruddin Kita kan pengen tahu nih ya Sebenarnya seperti apa sih Awal mulai dibangun Islamic Center ini gitu Karena kalau dari informasi kan Ini dibangun tahun 2001 Nah seperti apa sih Pak Apakah benar tahun 2001 Dibangun dan prosesnya seperti apa Karena kan panjang ya Sampai sekarang 2023 gitu Ya baik Benar sekali Masjid Islamic Center ini Dibangun pada tahun 2001 Waktu itu masih Masih Luk Semawe ibu kota Daripada Kabupaten Aceh Utara Ya Ketika itu Apa namanya Bupatinya masih Bapak Dr. Tarmizi Akarim Ya Kemudian kenapa Masjid Islamic Center ini dibangun Di Luk Semawe Karena mungkin antara lain Di Luk Semawe belum ada Masjid Agung Ya Belum ada Masjid Agung Kemudian dicetuskanlah Satu Masjid Agung yang megah dan besar Yaitu dinamakan dengan Masjid Agung Islamic Center Yang seperti ini memang megah sekali ya Pak ya Iya Seperti inilah Iya benar Nah ini kan Kalau saya lihat Banyak aktivitas Tidak cuma untuk beribadah saja Tapi juga aktivitas lainnya Ada aktivitas apa nih Pak Selain tadi saya melihat Adik-adik mengaji Baik di Islamic Center ini Ada beberapa aktivitas Dan juga ada beberapa kantor Kantor daripada pemerintahan Di antara lain Ada Baytul Mal Kota Luk Semawe Ada MPD Kota Luk Semawe Ada MAA Kota Luk Semawe Dan juga ada MPU Kota Luk Semawe Selain itu juga Ada LPQ Lembaga Pendidikan Quran Ada juga dayah Tafizul Quran Imam Shafi'i Di sini Yang santrinya untuk LPQ sendiri itu Lebih kurang sekitar 1.400 santri 1.400 santri Berarti ini yang di samping itu ya Pak ya Iya Itu dayahnya Kalau LPQ Kita kan langsung di masjid Tempat terbuka 400 santri Ini dulu ini stadion ini Itu tuh yang kita ingin tahu Pak Iya Awalnya sebelum jadi masjid tuh Ini dulu apa? Apakah ada sejarah yang khusus atau seperti apa? Iya Dulu lokasi ini adalah Salah satu stadion Kota Luk Semawe Mungkin ya Persisnya saya nggak tahu juga Mungkin karena letaknya Pas di tengah-tengah kota Mungkin dipindah ke Arah Mon Gudung Ke Mon Gudung sana stadionnya Dan lokasi ini dijadikan Tempat Masjid Sampai Senteri Luk Semawe Iya Nah ini Pak yang unik dari masjid ini tuh Selain memang arsitekturnya yang khas timur tengah ya Terus ukiran-ukirannya juga Katanya kubahnya ada sembilan juga nih ya Pak ya Iya Di Selaming ini ada sembilan kubah Satu kubah utama yaitu kubah besar Dan di empat kubah yang sedang Dan ada empat kubah yang lebih kecil Iya Jadi ini bagian depannya Di sana tadi bagian pelatar yang samping ya Pak ya Kebanyakan masyarakat mungkin mikirnya di sana Yang depannya ya Nah tadi kan selain aktivitas untuk yang pengajian Daya LPTQ yang Bapak bilang tadi Juga untuk ibadahnya Pak Jamaahnya itu Ramai seramai apa Misalnya apakah misalnya untuk yang sholat Idul Fitri apakah sudah dipusirkan di sini atau seperti apa Pak? Iya Kalau untuk sholat yang paling ramai Itu dimana-mana memang sholat hari raya Iya betul Ya sholat hari raya Apalagi kalau di Lusmawai dipusatkan Untuk beberapa lingkungan kita ini Di Islamic Center Itu kadang-kadang sampai melebar ke halaman Jadi dipusatkan di sini ya Kalau misalnya sholat id gitu Iya Karena ada beberapa masjid Dipusatkan ke sini ya Diarahkan kemari Kemudian untuk sholat Jumat Juga rame Kemudian ada juga sholat Apa nama sholat terawih Dan sholat-sholat lima waktu yang lainnya Jadi pokoknya kalau untuk yang Apa namanya kegetan ibadah sholat Itu memang masyarakat di sini Sudah mulai dipusatkan semuanya di sini Kalau kayak tadi sholat id ya Pak ya Semuanya diarahkan kemari Memang tidak semua masjid Diarahkan kemari kan Cuman kadang-kadang daya tarik jamaah ini Walaupun tidak diarahkan kemari Juga kalau untuk sholat hari raya itu Ada kesan tersendiri untuk kemari Apalagi untuk selfie-selfie segala macam Nah kalau untuk jumlah jamaah ini ya Pak Ini kan besar sekali ya Megah sekali Kira-kira berapa jumlah jamaah sih Yang bisa ditampung di sini Lebih kurang kalau siap yang lantai atas itu Ini kan ada lantai utama Ada lantai dua Itu lebih kurang termasuk Apa namanya ini Kelantaran ini apa ya Kelantaran ini itu 12 ribu jamaah Wow 12 ribu jamaah Program Ramadan Islamic Center ini Menyediakan yang pertama Ada sekitar 3 ribu porsi kanji rumbi gratis Setiap hari Setiap sorry-nya Saya merinding Itu 3 ribu porsi Namun sempat berkurang waktu kemarin covid Karena berbagai macam kendalanya Kemudian ada program remaja juga 20 hari menghafal lima juz Al-Quran Itu selama 20 hari bulan Ramadan Mondok di sini kalau untuk anak cowoknya Kemudian ada juga program pengkaderan Apa namanya remaja masjid Pokoknya kalau untuk remaja masjid itu Islamic ini sangat aktif Aktif ya Pak? Aktif sekali Termasuk Bapak Mas Rudin Yang menjadi koordinator remaja masjidnya Iya Jadi memang Berarti memang ini ada program khusus Ramadan Dan sudah berapa tahun itu dijalankan ya Seperti itu ya Pak? Iya ini yang ketujuh Untuk ini ya Kalau untuk kanji rumbinya dari pertama Dari 2011 Ini pasti bisa menambah daya tarik juga Buat masyarakat yang ingin beribadah Sambil ngumpul-ngumpul gitu ya Pak ya Sama jamaah yang lainnya seperti itu Dan sholat maghrib juga diadakan pengajian rutin Seperti biasa Pokoknya terasa ya Pak ya Kalau Ramadannya di Islamic Center ya Oh sangat-sangat terasa Nah baik sahabat arsib itu dia tadi Perbincangan saya dengan Pak Nasrudin Selaku koordinator remaja masjid disini Jadi banyak sekali aktivitas keagamaan yang dilakukan disini Terutama di bulan Ramadhan Itu pastinya buat sahabat arsib Yang ingin berkunjung Menambah Apa namanya Suasana Ramadhan yang lebih Lebih syahdu gitu ya Bisa berkunjung kemari Dan ini akhir dari kunjungan kita Di Masjid Islamic Center Kota Lok Semawe Semoga bisa menjadi pengetahuan Buat sahabat arsib Jangan lupa berkunjung kemari Dan kita bertemu lagi Dalam wisata kearsipan berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!